Halo teman-teman kembali lagi bermain game Tokabokan Oke teman-teman di update kali ini Ternyata ada rumah baru loh teman-teman Rumah apakah itu? Ini adalah rumah pantai romantis Oh harusnya romantis banget nih teman-teman Oke dan disini jika beli itu harganya 16.709 rupiah Dan yang didapatkan disini ada total 102 macam furniture nih teman-teman Wow banyak sekali Dan ada lagi disini ada 9 wallpaper Dan inilah dia rumahnya bentuk rumahnya ya teman-teman Dan inilah dia contoh desainnya Oke dan disini Aku mau ambil beberapa ide dari sini Tapi akan ku tambahkan ya teman-teman Dan ini konsepnya ini mini cafe Oke aku akan bikin seperti mini cafe ya teman-teman Dan aku akan beli dulu Dengan 16.000 Sekian ya teman-teman Dan langsung saja Aku akan dekor Oke disini aku juga dikasih dekorasi dari kak kletnya teman-teman Tapi gak aku ambil semua Karena konsepku disini adalah mini cafe ya teman-teman Jadi yang aku ambil yang di pinggir pantai saja Oke ini adalah mentahannya Masih kosongan ya teman-teman Disini ada pantainya Keren banget disini ada terasnya Oke ini ruang pertama Ada ruang kedua Dan ada ruang yang ketiga Oke ini terdiri dari 3 ruangan Satu teras dan pantai Oke untuk yang pertama aku mau dekorasi kamar madi dulu ya teman-teman Dan disini aku mengeluarkan perabot dari kamar madi dulu ya teman-teman Tapi yang ada di rumah mermaid ini Atau rumah pantai romantis ya teman-teman Oke disini Ternyata gak bisa dikasih cermin ya teman-teman Karena mungkin kebesaran Jadi aku kasih cermin yang kecil aja deh Yang penting bisa buat ngaca ya teman-teman Oke dan disini aku kasih ada rak-rakan kecil Untuk menaruh beberapa peralatan mandi ya teman-teman Oke yang kecil aja Dan ada 2 susun disini Dan tak lupa aku juga akan taruh karpe disini Dan wow ini bentuknya bagus banget ya teman-teman Dan sekarang saatnya aku kasih alat mandi disini ya teman-teman Ada sampo, ada sabun dan juga ada yang lainnya Oke dan ini sabunnya banyak sekali ya teman-teman Ada parfum juga aku taruh disini Dan tinggal tisu toilet aja Nah kamar mandi aku sudah jadi nih teman-teman Tapi kayaknya di dinding kok polosan banget Aku kasih hiasan dinding dulu ya teman-teman Yang mana nih ya oke yang ini aja Oke nice sudah selesai Dan disini ada 1 ruang besar Nah disini aku bagi 2 ya teman-teman Ada tempat tidur dan juga ada Ini untuk hiasan ya teman-teman Oke nice Dan disini aku kasih rak-rakan aja Dan juga ada sofa Oke aku taruh sofanya dulu ya teman-teman Dan ternyata ada hiasan bunga Yang melingkar pas banget di pintu ya teman-teman Oke nice Wow ini keren banget Dan aku taruh lagi beberapa bunga ya teman-teman Di atas yang melengkung ini Wow ini ruangannya ini bagus sekali Serba bunga pasti disini harum banget ya teman-teman Karena ini ruangannya cuma 3 ya Dan harus menyangkut kamar ruang tamu Kamar mandi dan juga dapur ya teman-teman Jadi yang ruangan paling lebar ini Aku bagi 2 Disini bisa untuk tempat tidur Bisa untuk ruang santai Dan juga bisa untuk tempat olahraga Wow apakah bisa Oke disini aku kasih rak-rakan dulu Dan nanti aku akan isi dengan aksesoris Tapi kalau diisi dengan meja kosmetik itu tadi gak cocok ya teman-teman Jadi aku kasih rak-rakan saja Dan di meja tak lupa harus kasih vase bunga dong teman-teman Dan ini bawaan dari rumah ini ya teman-teman Serba keong atau kerang Wow lucu sekali Dan di belakangku kasih tanaman ya teman-teman Supaya lebih sejuk Dan disini juga ada lampu gantung Lampu gantungnya saja berbentuk gurita ya teman-teman Gurita atau cumi-cumi nih Oke semacam itu ya teman-teman Dan saatnya aku kasih aksesoris Bukan aksesoris Ini perabot yang perintil-perintilan ya teman-teman Oke dan untuk hiasan Hiasan yang ditaruh di rak-rakan Pokoknya ini yang berbau laut Pokoknya aku taruh disini Wow ada kerang mutiara juga tuh teman-teman Oke nice Dan sekarang aku mau kasih minuman disini Oke karena di pinggir pantai Jadi aku taruh yang dingin-dingin ya teman-teman Oke dan jangan lupa karpetnya Oke karpet aku taruh disini ya teman-teman Dan tadi aku bilang ada tempat untuk olahraga Nah disini ada tempat cenggang ya teman-teman Disini kita bisa olahraga loh Oke aku taruh pojok untuk olahraga Oke nice sudah selesai Ini adalah ruang yang terakhir ya teman-teman Ini juga lebar Makanya aku mau jadiin sebagai mini cafe Sesuai tadi yang ada di ide dekorasi Disini ada mini cafe Tapi gak begitu jelas ya teman-teman Jadi aku mau bikin mini cafe disini nih Apakah cukup dengan ruangan seperti ini Oke kita harus menata dengan baik ya teman-teman Supaya terlihat bagus Lengkap dan juga cukup Dan ini gak bisa nih teman-teman Sangat penuh sesak sekali Oke aku ubah lagi ya teman-teman Dan disini aku kasih korden dulu Oke dan Dan aku tambah rak-rakan disini Kalau bisa dua ya Karena untuk tempat piring Tempat gelas dan yang lainnya Oke apakah bisa Dan sepertinya aku harus buang Alat dapurnya nih teman-teman Salah satu aja Nanti aku Nah yang ini aja aku taruh di pantai ya teman-teman Untuk barbecue nih Pasnya ini di pinggir pantai Oke dan disini penuh sesak Dan aku tambah lagi Satu kulkas disini Sepertinya ini bagus ya teman-teman Oke dan aku tata dulu Dan nice Sudah lurus Dan aku tambah lagi disini Ada kursi-kursi ya teman-teman Nah namanya mini cafe disini juga ada Kursi-kursi Oke kursinya aku bikin enam ya disini Dan aku tambah lagi kulkasnya Oke kulkasnya yang biru aja ya teman-teman Supaya warnanya sama Dan saatnya aku kasih tambahan-tambahan Disini ada minuman Oke nice Dan sekarang saatnya menaruh Barang-barang dirak ya teman-teman Oke disini ada perlengkapan makan dan minum Kutaruh disini ya teman-teman Nanti juga ada piring Ada mangkok Ada gelas Oke dan kutaruh disini semua Oke udah semua nih teman-teman Udah penuh sesak disini Pokoknya udah lengkap Tapi kutambah satu meja lagi Apakah cukup? Kita lihat ya teman-teman Aku tambahkan satu meja lagi Oke aduh Kayaknya terlalu full ya teman-teman Jadi aku taruh dua meja aja disini Dan di terasi ini Aku juga taruh beberapa kursi ya teman-teman Karena disini konsepnya mini cafe Jadi banyak pengunjung Nah nanti aku kasih orang-orang juga disini Oke aku taruh beberapa kursi dan meja ya teman-teman Dan disini sepertinya ada kursi gantung nih Seperti ayunan ya teman-teman Ini unik banget Ini untuk bersantui bisa Oke aku taruh disini ya teman-teman Ada dua disini Dan di depannya nanti ada meja dan kursi Untuk pengunjung cafe Wah mana nih mejanya Wah sepertinya ada meja bagus nih teman-teman Ini cocok buat di ruang santai ini ya teman-teman Oke aku ganti dulu ya teman-teman Oke aku ganti dengan meja kaca ini Nah ini bagus banget Dan tinggal ditaruh vas bunga dan juga ada minuman ya nanti Oke dan disini masih aku taruh lagi Mejanya mana ya teman-teman Mejanya sepertinya yang tadi di ruang santai Kayaknya bagus buat disini deh Oke aku cari dulu ya teman-teman Nah ini dia mejanya Yang ada bunga-bunganya gitu oke Dan kayaknya aku mau ganti kursi aja nih yang pink Ini lebih unik ya teman-teman Oke aku taruh kursi pink ini Oke nice Nah ini disini ada dua Oke dan inilah dia dua kursi yang ada Di teras mini cafe ya teman-teman Dan untuk melengkapi Aku taruh lampu Tapi lampu yang berbentuk pohon nih teman-teman Tadi aku lihat Nah ini dia Wow ini bagus banget Ini kalau malam bagus banget ya teman-teman Nanti kita lihat saat siang dan malam ya teman-teman Oke dan Aku taruh lagi ada lampu gantung Ini aku taruh di luar ya teman-teman Oke dan sudah selesai Dan tinggal aku taruh lampu-lampunya lagi nih teman-teman Dan nanti kita lihat jadinya seperti apa Dan untuk pinggir pantai Aku sudah bikin sesuai dengan idenya Kak Klet nih teman-teman Jadi nanti kita lihat ya teman-teman Oke langsung saja kita lihat yuk Kita review fullnya langsung Nah disini juga sudah aku kasih orangnya ya teman-teman Nah disini ada orang lagi mandi ya teman-teman Itu kamar mandinya Disini ada ruang keluarga dan juga kamar Pastinya Elsa lagi tidur ya teman-teman Dia demen banget tidur dan main game ya teman-teman Dan ini ada laki-laki yang sedang berolahraga Sampai keluar keringetnya ya teman-teman Dan ini dia penjaga kafenya Disini ada dua ya teman-teman Dan juga sudah ada pengunjung kafenya nih Nah ini ada di teras semua nih teman-teman Ada dua di kursi gantung Dan ada satu tuh Wah itu si Putri kayaknya lagi makan es krim ya teman-teman Dan ini dia di pinggir pantai Oke ini adalah dekorasinya Kak Klet ya teman-teman Yuk mari kita lihat Dan di pinggir pantai disitu ada barbecue ya teman-teman Oke disitu ada yang bikin barbecue Disini juga ada pengunjung pantai Dan juga ada anak-anak yang berenang di pantai tuh teman-teman Nah kalau berenang itu di pinggir ya teman-teman Jangan sampai ke tengah laut Oke ini dia posisi siangnya ya teman-teman Aku mau lihat posisi malamnya Ini udah malam Dan yang renang pun harus menepi dong Nanti masuk angin loh Dan disini juga ada beberapa lampu Sudah ku nyalakan ya teman-teman Wow ini suasana malamnya bagus sekali Dan gimana nih teman-teman dekorasiku Semoga teman-teman suka ya Oke teman-teman sampai disini dulu videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full instagramku YTF Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye